Tribuners maling uang Rp117 juta di kantor DPRD Ambon ditangkap. Ternyata pelaku adalah orang dalam. Pelaku pencurian di kantor DPRD Ambon akhirnya terungkap. Tidak lain, pegawai sekretariat Dewan berinisial ASL. PS Kasihumas Polresta Ambon Ibda Janet Luhukai mengatakan, ASL ditangkap setelah penyidik reskrim melakukan olah TKP serta pemeriksaan sejumlah saksi. Mulai dari Satpol PP hingga ASN lainnya. Saat diamankan uang sebesar Rp117 juta yang hilang sudah dipakai sebagian untuk membeli sebuah sepeda motor. Dari tangan pelaku, polisi hanya menyita uang sebesar Rp72.577.000. Dijelaskan kejadian tersebut terjadi Minggu 27 Agustus 2023 sekitar pukul 9 pagi dan baru ditangkap Senin 28 Agustus 2023 pagi. Salah satu pegawai Jan Tuhumuri bersia 57 tahun yang diberitahu terkait kejadian ini langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Janet menuturkan dari penjelasan pelapor awalnya pada saat pegawai Ilda Narang melihat ruangan sekretaris Dewan sudah mengalami kerusakan. Selanjutnya, pegawai tersebut langsung menemui kabak umum dan rekan-rekan lainnya untuk melihat kerusakan tersebut. Aparat kepolisian yang menerima laporan langsung bergerak copa. Melakukan penyelidikan seperti olah TKP dan menginterogasi beberapa orang dari pihak Satpol PP dan PNS Kantor DPFD Kota Ampor. Karena saat terjadinya pencurian mereka itu berada di area kantor. Awalnya itu modusnya faktor ekonomi, kemudian untuk chronologisnya hari Minggu tanggal 27. 27 hari Minggu pagi itu sekitar jam 9 pagi itu pelaku beraksi dengan melakukan pembobolan kepada pembobolan terhadap loker. Di mana di kantor DPRD pada saat itu dan kemudian setelah ketahuan itu pada pukul, pada hari Senin, hari Senin pagi ketahuannya. Dan dilaporkan di Poresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Kemudian setelah itu langsung dilaporkan ke Reskrip, berkoordinasi dengan SPKT, kemudian dibawa pimpinan Pak Kasat Reskrip, AKP Labeli SHMH, bersama dengan anggota Tim Buser langsung menuju ke TKP. Kan pada saat dilaporkan, kemudian mereka memintai keterangan dari pihak Pol PP dan ASN, pada saat itu langsung dilakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Nah pada saat olah TKP, kemudian dimintai keterangan juga, pada saat itu juga langsung pelaku, yang terduga pelaku mengaku bahwa dia yang mengambil, boleh melakukan tindakan pencurian terseru. Dan dia tetapkan tersangka dari itu juga atau? Ya, setelah dibawa diamankan di Poresta, kemudian dimintai keterangan, diperiksa oleh Reskrip, kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini hanya tersangkanya cuma satu orang. Satu orang ya? Dia mengaku di satu orang saya sendiri ya Bu ya? Ya, ini syarga ASL. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!